Belum sah jadi capas, Demokrat sudah merasakan janji palsu Anies. Tidak ada elektabilitas yang bisa meledak, luar biasa itu tidak ada, yang kita bisa lihat. Apalagi situasi saat ini apa nih momentum yang luar biasa, tidak ada itu. Nanti begitu momentumnya ada, diumumkan, tidak itu. Kuot dan nangkuot katakan, bu bodoh tengah pasti, kita tidak boleh bergantung seganjar calonnya siapa, Pak Projek tidak ada, kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita. Mas Anies saat ini tertinggal cukup signifikan dalam konteks bagaimana dibandingkan dengan Pak Prabowo juga dengan Mas Ganja. Calon Wakil Presiden atau calonpres merupakan salah satu unsur penentu kemenangan dalam kontestasi pelpas 2024 mendatang. Kehadiran sosok calon pres sejatinya dilihat sebagai penyeimbang ruang-ruang kosong yang tidak bisa dicangkau oleh sosok calon presiden. Untuk itu, setiap calon pres perlu hati-hati dalam memilih calon presnya. Jika salah pemilih calon pres, dekat menuju instana sudah pasti akan cenderung sulit untuk didapat. Pegangan inilah yang tengah dialami oleh beberapa tim kolesi pemenangan capras-cawa pas pada grup pas 2024 mendatang. Kalau cepat itu ada yang dikejar, lambat seperti ada yang dicunggu. Kalau dibilang bahwa nanti sekarang akan dipuliti habis-habisan calon presnya Mas Anies gitu misalnya. Kalau sekarang, mendingan Om Feber saja. Begini, itu satu hal yang tidak pasti menurut kami ya. Masih satu hal yang pasti adalah, Demokrat, Nasdem PKS di koalisi perubahan ini mengalami ketertinggalan cukup dalam bertarung dengan Ganjar dan Pak Prabowo. Sehingga semakin berat nanti Mas Anies untuk bisa recovery dari ketertinggalan dan stabilitasi. Quote-en-quote katakan, tunggu bodoh dengan pasti-pasti. Kita tidak boleh bergantung. Ganjar calonnya siapa, Pak Projara nggak ada. Kita yakin saja, inilah calon terbaik dari kita. Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi lebih serius lagi dengan Pak Calon Presiden Anies Baswedan. Untuk diketahui pengumuman soal calon pres ini memang sudah beberapa kali disebutkan di momen tertentu akan diumumkan. Namun beberapa kali poha hal ini tidak terjadi. Bahkan tak jarang pernyataan dari Partai Pengusung Andi Spaswedan masing-masing memiliki pernyataan yang berbeda. Nanti begitu momentumnya ada, diumumkan. Nah, itu. Dua menit terakhir aja, kemenangan dua menit terakhir. Kalau ada yang nggak sabar, ya itu kita harus. Ya, kita harus ada upaya-upaya yang lebih sektural gitu. Salah satunya adalah bagaimana seorang calon pres ini bisa diform, segera diumumkan, dan kalau menghitung enam bulan itu adalah at the latest. Sebenarnya ini versi kami, ini secara ilmiah, secara rasional. Nama-nama yang sebelumnya sempat ngidam ya, atau memimpikan menjadi pendamping Mas Anies, kalau tidak disebut sebagai nominator eksplisit, pendamping Mas Anies kan bisa ngambok. Bisa ke yang lain. Andi menyebutkan komunikasi lebih serius itu agar Anies Spaswedan segera mengumumkan calon wakil presiden pendampingnya. Karena dijanji-janjikan terus ini, tapi nggak ada realisasinya. Kenapa Andi usah dihubungi selasa 8 Agustus? Andi menegaskan demokra tidak masalah bila Anies mengumumkan Susi Buji Astuti atau Hovifah Inderperawansa hingga Yeni Wahid. Mau Mbak Yeni, Bu Hovifah, mau Bu Susi silahkan saja diumumkan, tapi sekarang. Biar cepat konsolidasi, ini menghambat konsolidasi. Ungkapnya. Dia berpendapat bahwa akan semakin baik bila mantan gubernur Tipe Jakarta itu mengumumkan jawab rasnya. Ya, semakin cepat semakin baik, semakin konsolidasinya cepat, semakin semua bisa kerja. Tuturnya. Andi Arif pun lantas menanyakan alasan Anies yang tak kunjung mengumumkan cowab rasnya. Apalagi yang ditunggu. Apakah ada orang baru? Kan nggak mungkin juga ada orang barulah. Bisa ditebak kira-kira siapa-siapa saja yang jadi cowab ras. Pujiar Andi. Yang penting dua hal ya, kita butuh elemen of surprise dan butuh timing, momentum yang pas ya. Kapan kita akan mengumumkan itu ya. Mas Anies ini saat ini posisinya tidak teratas gitu. Sehingga bagi kami perlu ada percepatan. Tidak ada elektabilitas yang bisa meledak luar biasa itu tidak ada gitu. Yang kita bisa lihat. Apalagi situasi saat ini apa nih momentum yang luar biasa nggak ada gitu. Itu terserah Mas Anies. Merasuan hal ini, Partai Nasdem pun meminta Partai Demokrat tidak terus meresak bahwa calon presiden Anies Presiden segera mendeklarasikan bakal calon wakil presidennya. Terlebih, seluruh pihak telah menyerahkan kewenangan menentukan cowab pes kepada Anies. Jadi kalau kita sudah memberikan kepercayaan untuk menentukan calon wakil presidennya ke Mas Anies, ya berikan ruang ke Mas Anies, meletapkannya dan mengumumkannya. Kata ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa saat dikonfirmasi. Jadi nggak perlu kita desak-desak, beri aja kesempatan Mas Anies kalau kita memang sudah berkomitmen agar sepenuhnya terkait urusan calon pres ke Mas Anies. Mas Anies mau memumumkannya, pastikan Mas Anies punya banyak pertimbangan. Waktu yang tepat, momen yang tepat, ujarnya. Selain yakin Partai Demokrat tetap solid mendukung Anies Presiden sebagai pecah pres, meski terus mendesak Anies mengumumkan calon pres. Dia pun mengungkapkan pembahasan sosok calon pres di internal KPB berjalan dengan baik. Sehingga Saan menyebutkan KPB tinggal menunggu momentum tepat untuk Anies mendeklarasikan pendampingnya di topas 2024. Normal-normal saja, karena memang apa tiga partai koaliasi yang ngasih ke Demokrat maupun PKS itu sudah bersepakat urusan soal calon wakil presiden itu. Kan diserahkan ke calon presiden Mas Anies, ujar Saan. Nah yang kedua, kapan waktunya juga itu kan Mas Anies yang akan menentukan yang pas lah, imputnya. Jadi kalau mengejutkan tempat tidak itu tergantung yang terkejut. Bunuh diri atau belum jelas, kita harus melihat ini toko sebelah aja belum jelas, masih artem ayamnya. Terus kita mau langsung, begitu kita deklarasi pasangan calon secara langsung itu langsung kekunci mati. Mas Anies saat ini tertinggal cukup signifikan dalam konteks bagaimana dibandingkan dengan Pak Prabowo duga dengan Mas Ganja. Bukan hanya sampai di situ saja, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Babilu Partai Demokrat Andi Arif mengaku tidak setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdaq. Surya Paloh, yang menurutnya tidak tepat jika koalisi perubahan untuk persatuan mengumumkan calon wakil presiden Anies Rashid Peswedan pada detik-detik akhir pendaftaran. Koalisi lain mungkin mempunyai strategi cawapras alas minit. Koalisi perubahan tidak harus kemikian. Bisa keliru jika dua menit terakhir penentuan cawapras Partai Demokrat berjuda pendapat dengan Pak Surya Paloh. Ujar Andi lewat pesan singkatnya kepada wartawan. Saatnya Anies Rashid Peswedan mandiri dan tentukan sikap sambungnya. Sementara itu, Deputi Babilu Partai Demokrat Kam Harla Kumani mengatakan bahwa elektabilitas Anies Rashid Peswedan yang masih berada di posisi ketiga hanyalah menjadi arujukan. Sebab dinamika politik yang terjadi tidak sepenuhnya bisa terekam pada hasil survei. Meskipun demikian merujuk pada hasil berbagai survei saat ini, kami optimis masih tersedia cukup waktu mengejar kata tinggalan dan membalik keadaan. Memang masih ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan, termasuk untuk segera mendeklarasikan cawapras. Ujar Kam Har Beberapa waktu lalu, Surya Paloh juga sempat memberikan kode kalau pengumuman calon waktu presiden untuk pendamping Anies Rashid Peswedan dilakukan di akhir-akhir celang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia mengaku belajar dari pertandingan sepak pula tingkat dunia, di mana pada menit-menit akhir, satu atau dua gol saja dapat mengubah hasil pertandingan. Surya Paloh juga tidak menampik adanya desakan dari internal polisi maupun juga dari eksternal untuk mendesak supaya nama cawras Anies Peswedan segera diumumkan. Namun, ia kemudian menyinggung pepatah puno dari Inggris, yakni dari kelas ke bibir masih banyak yang akan terjadi. Ibarat pertandingan sepak pula internasional seperti bola dunia yang kawan-kawan ikuti, dua menit terakhir bisa berubah semuanya. Nasdem juga belajar itu. Jadi pengumuman cawapras Anies di akhir-hubukan karena polisi tidak solid, kata Surya Paloh di Padang pada ahad 6 Agustus 2023. Sejauh ini belum ada tim koalisi yang berani mendeklarasikan sosok cawaprasnya. Partai Nasdem dan kubu koalisinya pun belum menentukan secara pasti siapa yang bakal mendampingi Anies Peswedan pada kontestasi. Bayang-bayang terekat siapa pokok cawapras yang akan diusung tentunya masih menunggu evaluasi yang panjang dari masing-masing partai dalam koalisi. Kalau cepat itu ada yang dikejar, lambat berarti ada yang ditinggi. Kalau dibilang bahwa nanti sekarang akan dikuliti habis-habisan cawaprasnya mas Anies gitu misalnya kalau sekarang, mendingan November saja. Begini, itu satu hal yang tidak pasti menurut kami ya. Tetapi satu hal yang pasti adalah Demokrat dan PKS di koalisi perubahan ini mengalami ketertinggalan cukup berat dalam bertarung dengan Ganjar dan Pak Prabowo. Sehingga semakin berat nanti Mas Anies untuk bisa recovery dari ketertinggalan dan rekabilitasi. Nama-nama yang sebelumnya sempat ngidam ya atau memimpikan menjadi pendamping Mas Anies, kalau tidak disebut sebagai nominator eksplisit pendamping Mas Anies kan bisa ngambok, bisa ke yang lain. Mas Anies ini saat ini posisinya tidak teratas gitu, ya sehingga bagi kami perlu ada percepatan. Tidak ada elektabilitas yang bisa meledak, luar biasa itu tidak ada gitu, yang kita bisa lihat. Apalagi situasi saat ini apa nih momentum yang luar biasa nggak ada itu. Yang penting dua hal ya, kita butuh elemen of surprise dan butuh timing, momentum yang pas ya. Kapan kita akan menginginkan itu ya. Mas Anies saat ini tertinggal cukup signifikan dalam konteks bagaimana dibandingkan dengan Pak Prabowo juga dengan Mas Ganjar. Sampai jumpa di video selanjutnya.